Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan Sudah siap? Mari kita mulai Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas Koen atau token yaitu ANC ANC, trader US, di time frame 1 hari Ini saat ini ada di kisaran harga 0,29 Which is dia lagi kepentok di harga ataupun di area resistance ya untuk ANC Setelah sebelumnya itu berhasil untuk mendapatkan momentum untuk bullish di harga 0,0798 Aku sering manfaatkan ANC ini untuk short sebenarnya di market future Tapi sekarang itu dalam fase yang bergejolak nih untuk koen ini Apakah ANC masih berpotensi untuk naik? Nah kalau kita lihat ANC sebelumnya itu ada di perdagangan atau ada atau bisa diperdagangkan di harga sekitar 1,5 dolar Bahkan bisa sampai di 2 dolar Tapi drop ya, di awal Mei itu drop parah banget Ini sampai penurunannya ini Bentar Penurunannya ini sampai 97% teman-teman Jadi wow Siapa nih yang udah cuan di ANC ambil short Nah karena posisinya sekarang dia lagi coba untuk naik lagi ANC yang ada di kisaran 0,29 Ini apakah masih berpotensi untuk lanjut naik atau enggak? Kalau kita lihat dari MACD MACD ini masih hijau ya Setelah terjadi golden cross Hijau, bagus Which is ini merupakan tanda yang bagus untuk ANC Peningkatan volume disini teman-teman bisa perhatikan juga Sudah mulai naik lagi Sepertinya memang ada peluang untuk ANC naik dulu dalam jangka waktu Jangka waktu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan Kalau kita lihat dari RSI juga masih positif Cenderung naik Tapi harus hati-hati sih kalau masuk ANC ini Karena volatilitasnya itu sangat tinggi Jadi naik turunnya itu bisa sangat ekstrim Kalau kita cek di time frame 4 jam Teman-teman bisa lihat juga Saat ini ANC lagi ketahan di area EMA 99 di 0,4 Jadi sudah sempat tembus ya Untuk area resistance di 0,29 Bahkan sampai ke 0,4 Tapi enggak berhasil untuk ditembus Dan malah kerejek jatuh lagi ke bawah Oke dalam posisi seperti ini Apakah ANC akan bisa untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman? Kalau dalam koreksi kayak gini Kayaknya sih dia akan mengalami koreksi dulu Setelah dia gagalkan testing Mungkin dia akan mencari level-level Di mana Wales itu mau melakukan akumulasi lagi untuk ANC Kalau dari MACD ini udah dekat lagi Ada kecenderungan akan membuat golden cross Atau bull cross jangka pendek Masih sangat berpotensi untuk nge-pump lagi Cuman menurut aku akan sulit juga sih untuk naik Terutama bisa finish ya Sampai di 0,4 dolar Jadi finish di atas ini Itu mungkin memberikan indikasi Kalau ANC sudah siap untuk melanjutkan kenaikannya lagi Kalau kita lihat sih memang disini cukup bagus polanya teman-teman Jadi disini ada swing low Naik swing low kedua kemungkinan Itu ada di atas daripada swing low terakhir Yang memberikan arti bahwa ketika nanti dia akan membuat Area swing high yang baru Kalau swing high yang baru ini berhasil Untuk lebih tinggi dari area swing high yang terakhir Ini masih sangat menjadi potensi untuk ANC itu naik Setidaknya bisa mengembalikan harga-harga sebelumnya Cuman Ya kalau dia gagal melakukan hal tersebut Ya bisa jadi ANC malah turun Dan membentuk pola-pola yang Menunjukkan kalau ANC bisa downtrend Seperti contohnya masih ada kesempatan Dia membentuk pola double top Jadi area resistance yang pertama yang harus ditembus Itu adalah di 0,4 Yang kedua ada di 0,56 Bila mana gagal di 0,56 Berarti double top potensinya akan drop lagi ke bawah Dan di harga sekarang itu cukup rawan untuk ANC Kalau teman-teman mau entry Ya hati-hati sih Menurut aku yang paling aman Kalau ANC bisa untuk naik Mungkin di atas dari 0,6 Barulah kalau kita mau pasang long Itu bisa untuk lebih aman lah Karena dia sudah berhasil untuk naik Ataupun di atas dari area resistance Di 0,56 ini Cuma kalau dia memang gagal Untuk testing ya Siap-siap untuk pas yang short lagi Jadi aku nge-short lagi teman-teman Sementara sih itu aja untuk ANC Sepertinya volume perdagangannya masih cukup banyak Dan aku agak riskan Kalau kita ambil short dalam posisi seperti ini Tapi tetap bisa sih Kalau untuk jangka pendek Cuan-cuan di KTP itu bisa Ya di MACD-nya ini masih berpotensi untuk naik sebenarnya Jadi ya kita lihat aja ke depannya untuk ANC seperti apa Tapi jangka pendek Menurutku sih masih ada indikasi untuk naik Cuma kalau gagal ya kita bisa manfaatkan kondisi tersebut Itu kita tetap cuan Karena yang kita tahu dia mungkin hanya Hanya testing di area MA99 bisa jadi Juga akan kembali melanjutkan penurunan Nah di time frame 1 jam Di time frame 1 jam Oke Di sini kayaknya sudah mulai ada pelemahan trend ya Kita lihat volume perdagangannya di sini cukup signifikan Oke cukup bagus Ketika dia di peak Terus volumenya turun Dan sekarang agak naik sedikit Tapi gak setinggi yang waktu di 23 Mei ini Kemungkinan memang sudah mulai terjadi pelemahan trend Dan menjadi indikasi juga Kalau jangka pendek mungkin akan mengalami fase koreksi Potensinya mungkin bisa sampai ke support Di MA99 Itu ada di kisaran 0,26 Itu sangat berpotensi untuk diuji oleh ANC jangka pendek teman-teman Nah misalkan kalau kita gunakan juga untuk Fibonacci retracement Kita akan manfaatkan Fibonacci retracement ini Untuk menentukan area support resistance Nah di sini kita sudah dapat Dia ke reject di Fibonacci 50 Bukan pertanda bagus Sekarang dia drop Dan sepertinya dia akan ketahan lagi di Fibonacci 23,6% Which is kalau dia gagal Maka dia berpotensi untuk turun sampai ke 0,17 23% Jadi ketika gagal mempertahankan area Fibonacci 23,6 Bersamaan juga dengan MA99 Jadi ini bisa jadi area support yang kuat untuk ANC Kalau dia breakdown Ya bisa turun teman-teman Tapi kalau dia bisa dipertahankan Maka berarti ini kalau kita pakai teori dari Elliot Wave Berarti ini adalah Wave 1 Wave 2 Di sini Wave 3 Harusnya sih Wave 4 di sini Kemudian dia akan training untuk make Wave 5 Jadi kurang lebih ini sangat ideal untuk ANC Makanya jangka pendek Area dari 0,28 ini mungkin harus benar-benar dipertahankan untuk ANC Kalau dia akan membuat e-wave 5 Cuma kalau at-end dia breakdown seperti ini Itu udah nggak sehat Pasti dia akan drop lagi ke bawah Oke sekian aja untuk ANC Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Kalau ada koin lain yang mau dianalisa bisa tulis di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram Linknya ada di kolom deskripsi Dan akhir kata saya ANC Makasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!